Kita terhubung dengan jurnalis VOA, Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat, untuk informasi selengkapnya. Virginia, bagaimana kelanjutan negosiasi menghadapi plafon utang AS? Ya, Oki dan pemirsa TVRI, seperti yang tadi Oki sampaikan, kurang dari sepekan atau lebih tepatnya pada tanggal 1 Juni, ini menurut prediksi dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Amerika Serikat akan kehabisan uang untuk membayar utang-utangnya. Batas utang Amerika Serikat yang sebenarnya telah mencapai 31,4 triliun dolar pada Januari lalu, ingin dinaikkan untuk mempertahankan jalannya sejumlah program AS, juga untuk memenuhi kewajiban finansial negara, antara lain membayar bunga, gaji PNS, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya. Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang dirilis ke publik atau dinyatakan ke publik, meski dalam sepekan terakhir, negosiasi yang dilakukan oleh negosiator dari kedua kubu itu intens terus dilakukan, dan nampaknya sekarang sudah ada draft persetujuan antara kubu, Partai Republik, dan juga Partai Demokrat. Hasil negosiasi antara lain terkait dengan caps atau batas atas pengeluaran diskresioner atau pembelanjaan yang tak wajib selama dua tahun ke depan. Tapi ini juga ada perbedaan antara pembelanjaan tidak wajib untuk sektor militer dan sektor non-militer. Ada pura syarat lain yang diajukan oleh Partai Republik adalah mewajibkan para penerima tunjangan untuk bekerja, baik dari penerima tunjangan kesehatan, tunjangan kemiskinan, dan sebagainya. Yang ini tuh jadi titik utama dari kebijakan Partai Demokrat. DPR-AS yang saat ini dikuasai oleh Partai Oposisi, Partai Republik, punya kendali atas keuangan AS, baik itu menyetujui anggaran, menaikkan plafon utang, dan lain sebagainya. Sementara dari lembaga eksekutifnya, yang kita tahu saat ini dipegang oleh Partai Demokrat, ini ingin agar plafon AS dinaikkan tanpa syarat apapun. Draft ini masih harus di-voting oleh para wakil rakyat AS, yang pada hari ini sebenarnya masuk masa libur menjelang Memorial Day di Amerika Serikat yang terjadi pada hari Senin. Tapi mereka akan bisa dipanggil kapanpun selama akhir pekan ini atau pekan depan untuk memberikan voting atau suara mereka atas hasil negosiasi yang dilakukan oleh kedua kubu. Virginia, lalu bagaimana dengan pelaku pasar di AS bereaksi untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi ini? Investor, eksekutif perusahaan, dan juga ekonom ini mulai mengambil ancang-ancang rencana darurat. Mereka khawatir akan adanya gejolak ekonomi yang bisa terjadi akibat dari gagal bayar utang di pasar treasury AS atau obligasi AS yang saat ini nilainya mencapai 24 triliun dolar AS. US treasury digadang sebagai tulang punggung sistem keuangan yang mempengaruhi mulai dari suku bunga hipotek hingga nilai mata uang US dollar saat ini. Mata uang yang kita ketahui paling banyak digunakan di dunia. Utang obligasi bahkan diperlakukan setara dengan uang tunai karena kepastian untuk mendapatkan kelayakan kredit pemerintah. Sejumlah penasihat keuangan dilaporkan mulai menyarankan perusahaan-perusahaan untuk memegang cash atau uang tunai alih-alih surat utang negara jika saja sampai tanggal 1 Juni nanti AS masih belum bisa sepakat untuk menaikkan plafon utangnya untuk menjaga kondisi ekonomi AS tetap stabil. Baik, terima kasih informasi dan ulasannya Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat.